Pemirsa Hamin II Jelang Pemilu 2024, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kota Jambi menggelar apel siaga dan patroli pengawasan masa tenang pemilu 2024, sekaligus mengecek kesiapan personel, baik PTPS, PPKD, dan Panwasjam untuk mengawasi proses pemungutan suara. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kota Jambi menggelar apel siaga dan patroli pengawasan masa tenang pemilu 2024 di kantor wali kota Jambi. Minggu 11 Februari 2024, apel siaga ini diikuti oleh 1.903 PTPS, PPKD, Panwas Kejabatan, PPK, dan Unsur Forkopim dan Pemerintah Kota Jambi. Diikuti juga oleh Komisioner Bawaslu Provinsi Jambi, Komisioner KPU Kota Jambi, dan Komisioner Bawaslu Kota Jambi. PJ Wali Kota Jambi, Seri Purwaningsi, bertindak sebagai Inspektor Upacara pada apel siaga ini. Dalam amanatnya, Seri Purwaningsi berharap pemilu 2024 di Kota Jambi berjalan dengan baik, dan ingin memastikan di 1.903 TPS tidak ada masalah yang berarti saat proses pemilihan. Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Jambi, Johan Wahyudi, mengatakan bahwa apel siaga ini merupakan bentuk kesiapan dari Bawaslu untuk melaksanakan pemilu yang telah di depan mata. Sekaligus merupakan bentuk kesiapan untuk mengecek kesiapan personil, baik PTPS, PPKD, dan Panwas Jam untuk mengawasi proses pemungutan suara. Apel ini adalah sebuah bentuk kesiapan dan kita mengecek personil kita, baik di tingkat PTPS, PPKD, dan Panwas Jam untuk mengawasi proses pemungutan suara. Selain daripada itu juga hari ini ada agenda lain selain apel siaga, yaitu penitipan APK. Setelah apel dilaksanakan, Bawaslu beserta jajaran akan melakukan penertipan APK dengan peralatan yang lengkap. Penertipan dibagi 4 tim yang menyebar khusus dalam protokol. Untuk dikecamatan nanti dilakukan oleh Panwas Jam, PPKD, dan PTPS. Terima kasih telah menonton!